Selanjutnya, Pemirsa Universitas Muhammadiyah Jakarta melaksanakan kuliah umum tentang pemberdayaan perempuan muslim sebagai jalan dan juga cakrawala, di mana kuliah umum ini menghadirkan pembicara dari penasihat perempuan Sheikh Al-Azhar University Cairo, Nahla Sabri L. Sidi. Pelaksanaan kuliah umum mengangkat tema pemberdayaan perempuan muslim sebagai jalan dan cakrawala untuk membangun kemandirian perempuan yang kokoh dan disiplin pada tingkat akademi. UMJ berinisiasi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh sivitas akademika UMJ untuk memahami peran penting dari pemberdayaan perempuan. Melalui kegiatan ini, UMJ bersama Universiti Al-Azhar Cairo akan melakukan kerjasama bidang pemberdayaan perempuan, terutama pada tingkat pendidikan. Agenda tersebut sudah direncanakan oleh pimpinan universitas. Narasumber dari Universiti Al-Azhar Cairo, yaitu Nahla Sabri L. Sidi, mengungkapkan pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dari kebangkitan masyarakat. Menurutnya, Islam merupakan agenda pertama yang memberdayakan perempuan, terutama pada sisi ekonomi, sosial, ilmiah, politik, dan beberapa bidang lainnya. Selanjutnya, Islam pertama yang membuatkan pemahaman, menerima dan gerejaan tentang pemahaman, dan cultural, dan berjalan dari keadaan. répondu pada 다ian dalam keadaan berjalan berjalan berjaya menanmati. Lalu akan merupakan pemahaman yang berjaya, dan percayaan yang berjaya, dan berjayaan dia yang berjaya, dan berjayaan mengatakan lebih baik. selamat menikmati Indra Yunan memberitakan dari Tangerang Selatan, Bandar